Intro Sidang perselisian hasil pilkada Kabupaten Unia Selatan kembali digelar makam akustusi dengan agenda mendengar keterangan ahli dan saksi pemohon termohon KPU Unia Selatan pihak terkait serta keterangan bawah selunia selatan ahli hukum administrasi negara Romy Librayanto yang diajukan pemohon mengatakan prinsip dasar yang harus dipegang oleh penyelenggara KPU BK bertugas melaksanakan rekomendasi bawah selu sehingga kebijakan KPU dan bawah selu sebagai penyelenggara selaras menurut Romy desain penyelenggara pemilu sudah memiliki spesifikasi masing-masing dimana KPU memiliki kewenangan pelaksanaan teknis sedangkan bawah selu bertugas melakukan penilaian dengan desain tersebut KPU tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian ahli hukum tetanegara maruara sihaan yang diajukan pihak terkait mengatakan pelanggaran terstruktur sistematis dan masif harus dilihat apakah pelanggaran itu dilaksanakan karena adanya perintah yang terstruktur direncanakan secara sedemikian rupa dan terjadi dengan dampak yang luas karena pelanggaran TSM memiliki dampak yang besar bawah selu bahkan juga diberi kewenangan untuk menanganinya maruara juga mengatakan rekomendasi ataupun putusan bawah selu harus menjadi sesuatu yang dilaksanakan KPU sementara ahli dan pengamat pemilu titi anggrani yang diajukan oleh termohon KPU Nia Selatan dalam perkara ini dalam keterangannya mengatakan kerangkah hukum pemilihan masih belum tersusun dalam satu naskah sehingga kerap menimbulkan kebingungan dan diuji ke mahkamah konstitusi namun demikian kita harus menerima adanya perbedaan antara undang-undang pemilu dan undang-undang yang mengatur bilkada lebih lanjut titi mengatakan ketika KPU sudah melakukan penetapan hasil maka rekomendasi bawah selu yang berpengaruh pada hasil penanganannya bergeser seluruhnya ke mahkamah konstitusi apalagi laporan itu juga menjadi dalil permohonan pemohon Ilham Miryadi, Hendi Prasetya, MKTV News melaporkan